Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana yang akan admin bahas disini adalah Perihal perkiraan tanggal pasti pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 Cek 2 kode penentu 100% P1, P2, P3, P4 Lulus menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Seperti itu teman-teman ya Nah tentunya ini merupakan salah satu informasi yang sangat penting sekali Untuk teman-teman simak ya Agar nantinya teman-teman bisa berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Nah 2 kode penentu 100% ini didapatkan ketika Teman-teman mengecek secara kolektif ya Mengecek secara kolektif di masing-masing instansinya BKD atau BKPSDM nya ya Oke sebelum kita lanjut teman-teman ya Silahkan tekan dulu tombol subscribe nya Oke langsung saja kita tutup poin ke informasinya Kode yang pertama adalah seperti ini Nah ini dia Kode pertama adalah PL teman-teman Kode yang kedua adalah PL-2 Kalau teman-teman mendapatkan kode PL Ya maka teman-teman dinyatakan lulus 100% ya Menjadi ASN P3K Berlaku bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Kemudian yang kedua Kode yang ditunggu-tunggu ya Semoga kalian mendapatkan kode ini Kalau misalkan kode teman-teman adalah PL-2 Maka teman-teman juga akan lulus 100% Ya cuman perbedaannya ada Kalau PL itu mengisi formasi ya Sekolah induk maupun non-induk Sedangkan PL-2 adalah teman-teman terbantu Mengisi formasi kosong Nah jadi seperti itu ya Mengisi formasi kosong Jadi ketika teman-teman mengisi formasi kosong Berarti teman-teman lulus dong ya Lulus menjadi ASN P3K Begitu juga kalau misalkan teman-teman P dan L Itu berarti teman-teman peserta lulus Peserta lulus ya Menjadi ASN P3K Guru Pertanyaannya sekarang Mana yang lebih utama Antara PL atau PL-2 Jawabannya adalah sama-sama kuat teman-teman ya Ini sama-sama karena sama-sama dinyatakan Lulus ya Menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Tapi kalau misalkan teman-teman hanya Posisi seperti ini Misalkan notifikasinya cuma P Atau kodenya P Berarti teman-teman sebenarnya lulus passing rate ya Teman-teman lulus passing rate Ya tapi Tidak dapat formasi Kok bisa seperti itu dong ya Ini kemungkinan Ini bisa dialami oleh P4 ya Oke Kan P4 itu kan pakai passing rate Beda dengan P2 dan P3 Itu istilahnya tidak dikenakan nilai ambam batas teman-teman ya Tapi kalau P4 itu sepertinya kena ambam batas Nah jadi kalau misalkan formasi sudah diisi oleh P1 P2 P3 Sekalipun P4 ini Nilai ambam batasnya mencukupi Maka dia akan mendapatkan keterangan P P artinya lulus passing rate Tapi tetap dinyatakan tidak lulus ASN Karena tidak dapat formasi Kemungkinan formasi yang diisi oleh P1 P2 atau P3 Karena memang dalam urutan prioritas Yang diutamakan itu adalah P1 dulu Setelah itu P2 Setelah itu P3 Dan setelah itu adalah P4 teman-teman ya Atau pelamar umum Itu yang harus teman-teman pahami Terkait dengan kode penting dalam pengumuman Kelulusan P3K 2020 Nah kemudian bagaimana dengan kepastian tanggal Untuk pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 Untuk kepastian tanggalnya Yang jelas kita mengacu pada jadwal lama Yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember Sepanjang belum ada penyesuaian jadwal baru Maka pengumuman kepastian tanggal pengumuman kelulusan Itu pasti terjadi diantara Tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Apakah tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tapi banyak juga teman-teman yang memprediksi bahwa kemungkinan Pengumuman kelulusan itu terjadi di sekitaran tanggal 10 ke atas Alasan mereka mengatakan seperti itu Karena Kemendik Butristek melaksanakan rapat koordinasi Dengan beberapa daerah di Indonesia Itu mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 Jadi banyak yang memprediksi Kalau misalkan Kemendik Butristek Melakukan rapat koordinasi mulai tanggal 6 sampai 9 Desember Maka banyak yang memprediksikan Kemungkinan besar untuk pengumuman kelulusan Itu nanti tanggal 10 ke atas Tapi ingat teman-teman ingat ya Kalian harus ingat bahwa pengumuman kelulusan itu Pengumuman kelulusan itu teman-teman tidak serentak ya Ingat pengumuman kelulusan itu tidak serentak Bisa jadi teman-teman ya Bisa jadi tanggal 7 instansi A pengumuman kelulusan Bisa jadi tanggal 8 instansi B Tanggal 9 instansi C Intinya itu tidak serentak Ada alasannya? Ada teman-teman ya Ada, ada alasannya Nah disini teman-teman kalau kita perhatikan ya Kira-kira siapa pelamar disini yang akan menjadi PL Ya, PL teman-teman ya Anggaplah disini formasi ada 5 ya Formasi 5 Kemudian pelamar 7 Pelamar khusus 4 Pelamar umum 3 Sehingga total keseluruhan pelamar 7 Sedangkan formasi cuma 5 teman-teman ya Nah jadi kalau kita lihat ada 7 pelamar Kita lihat dulu urutan kategorinya Oh ada P1 Oh tinggal 1 orang P1 Maka P1 ini langsung Auto lulus teman-teman Sekalipun dia mendapatkan nilai terendah Maka posisinya nanti ini adalah PL Nah PL ya Kemungkinan dia mengisi formasi di sekolah induk Ataupun sekolah non-induk Kemudian jadi tersisa 4 formasi lagi Ya, nah dilihat lagi urutan kategori Oh ada P2 Nah P2 ini lolos Jadi tinggal 3 formasi Ternyata ada P3 2 orang ini tinggal diurut ya Sudirman Taufik ini lulus ya Lulus Jadi mengisi 2 formasi Sehingga sisa formasi tinggal 1 Nah sisa 1 formasi ini Diperbutkan oleh 3 orang ini Yang merupakan P4 ya Atau pelamar umum Nah jadi nantinya disini akan direngking Berdasarkan nilai tertinggi Ternyata mendapatkan nilai tertinggi disini Itu seri Antara Aisyah dengan Nakdrah Sama-sama nilai total akhirnya itu adalah 655 Nah bagaimana cara menyelesaikannya Maka dilihat dulu siapa yang paling tinggi nilai teknisnya Ternyata yang paling tinggi nilai teknisnya adalah Nakdrah Maka selesai Nakdrah lah yang lulus teman-teman ya Menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Ya jadi seperti itu kira-kira ya Jadi seperti ini ya Tanggal 6 sampai 9 Desember Itu ada rapat koordinasi Sehingga banyak yang prediksi Pengumuman kelulusan komunikinan Tanggal 10 ke atas ya Nah ini adalah hasil sementara ya Untuk perengkingan ya Perengkingan nilai untuk formasi jabatan guru kelas ya Untuk formasi guru kelas Kalau kita perhatikan disini Ini banyak sekali Dan rata-rata nilainya tinggi Ada 598, 594, 594, 591 Rata-rata terendah itu 579 teman-teman Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh